Donasi dakwah you fit, yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan islam Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan karena hanya orang yang bisa memaafkan yang mencapai derajat ihsan biasanya orang kalau disakiti, didolimi, dia ingin membalas itu kebiasaan manusia kalau kita dijotoh satu pukulan, pikirnya kita balas 10 pukulan kalau bisa mati sekalian tapi kalau kita dihina, dimaki, direndahkan, kemudian kita maafkan itu hanya yang bisa melakukan orang yang mencapai derajat ihsan makanya ayat tersebut, Allah tutup orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan kalau anda ingin dicintai oleh Allah SWT diantara sebabnya adalah mencapai derajat ihsan demikian juga Allah SWT mengatakan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa takwa maknanya luas diantara makna takwa adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan itu namanya takwa takwa artinya engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan api neraka engkau menjadikan antara engkau dan api neraka penghalang itu namanya takwa itu namanya takwa makanya takwa kalau digabungan dengan albir saling tolong menawal kalian dalam kebaikan dan ketakwaan maka albir maksudnya adalah amalan-amalan soleh dan ketakwaan artinya meninggalkan kemaksiatan itu namanya takwa makanya Rasulullah SAW mengatakan jagalah diri kalian dari neraka jahannam artinya ambillah penghalang antara kalian dengan neraka jahannam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma itu artinya takwa dan nabi berkata kepada seorang sahabat bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada dimanapun maksudnya kapanpun dimanapun tatkala dihadapan banyak orang tatkala bersendirian tatkala sedang di negeri sendiri tatkala sedang bersafak tatkala di luar kampung dimanapun bertakwa kepada Allah SWT kalau kita ingin dicintai oleh Allah SWT maka berusaha menjauhkan diri kita dari segala kemaksiatan semaksimal mungkin semaksimal mungkin tatkala dihadapan banyak orang terutama tatkala kita sedang bersendirian contoh lagi dalam Al-Quran Allah mengatakan innaullaha yuhibbul muqasitin semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil berbuat adil adil terhadap orang lain adil terhadap bersikap terhadap orang lain karena banyak sikap-sikap yang menunjukkan ketidakadilan contoh sederhana sebagian orang tidak adil dalam bersikap dia hanya menuntut hak dia namun dia tidak menunaikan hak orang lain dia hanya menuntut hak dia dan tidak menunaikan hak orang lain Allah SWT berfirman contohnya celaka orang-orang yang melakukan tatfif itu orang-orang yang mengurangi timbangan sedikit celaka orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan tatfif itu pengurangan sedikit tidak banyak jadi dia kalau membeli barang dia ingin timbangannya dipenuhi harus kalau dia beli 10 kilo harus 10 kilo full tidak boleh kurang meskipun satu ons meskipun kalau satu gram tidak bisa kurang maunya full tapi kalau dia menjual sama orang lain kalau dia menjual atau dia menakar atau dia jual timbangan maka dia pun mengurangi sedikit harusnya misalnya 50 kilo dia kurangi 49 orang yang beli tidak sadar kalau kurang cuma satu kilo seandainya kurang lima kilo ketahuan makanya Allah menggunakan istilah tatfif yaitu ngurang sedikit ngurang sedikit ini bahaya ya makanya Allah buka dengan wailun celaka dan dalam Al-Quran tidak ada surat yang dibuka dengan wailun kecuali cuma dua wailun lil mutaffifin sama wailun likulli humazatil lumazah celaka bagi orang suka mengumpat dan mencelak dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain yang satu berkaitan dengan harga diri orang lain dia mencelak mencaci wailun likulli humazatil lumazah celaka yang satu berkaitan dengan harta orang lain wailun lil mutaffifin hati-hati dosa berkaitan dengan orang lain yang lebih besar daripada dosa berkaitan dengan diri sendiri para ulama mengambil fiil dari ayat ini seorang harus bersikap adil karena orang ini kalau tatkala menuntut hak dia dia ingin full tapi kalau menyampaikan hak orang lain maka dia kurangi Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam selamat menikmati selamat menikmati